Intro Kawasan Kota Tua Jamblang yang cukup sepi sering dimanfaatkan oleh sejumlah pelajar yang tidak bertanggung jawab untuk tawuran. Bahkan aksi tawuran antar pelajar tersebut tak jarang mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Menurut salah seorang warga, setiap terjadi aksi tawuran mengakibatkan korban luka dari kedua belah pihak. Selain itu, mereka juga bersikap anarkis dan merusak fasilitas publik. Bahkan beberapa pengendara yang melintas pun pernah dilempari menggunakan batu saat tawuran. Meski sering dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian jika sedang terjadi tawuran, namun sayangnya mereka tidak jera dan kembali melakukan tawuran di lain waktu, meskipun pemicunya hanya permasalahan sepele. Tak jarang sebagian dari siswa yang ikut tawuran bersembunyi di rumah warga jika sedang dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian. Ibu ceritaku, sering. Dek, bocok ungu. Mana bisa, orang lagi tawurannya. Kemudian ibu kan kejadiannya. Ibu kembali tidur, tidur sih yang lewat gini. Anak, ribut-ribut. Kita boki, dek. Kayaknya si buser. Kak ibunya keluar. Buser atau apa? Intel. Oh, Intel. Ibu keluar. Ada apa-apa orang-orang. Ini ibu, jaturan ngajar. Wah, bocah edan. Ibu kenal, kan? Kenal tuh anak sana. Bus biasa, kan? Boleh kecehatan, kan? Tawuran baik. Mobil saya lagi jalan nih, dilengkarin batu. Sama itunya? Anak sekolah, lho. Bisa ulir, lho. Bantu lah. Sultan Firman Syah, RCTV, Cirebon. Mereka hit stocks. Cekun. Ya. Pahal. Terima kasih.